Banyak sekali pasien diabetes yang kurang paham terhadap penyakit diabetes. Difikir diabetes ini adalah gula darah tinggi sehingga fokus utama hanya menurunkan gula pada darah. Padahal diabetes tidak sekedar gula darah tinggi nih teman-teman. Halo, saya Dr. Emma Surya Pertiwi. Dalam serius ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang penyakit diabetes lebih muda. Serius ini tidak hanya berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran yang saya miliki, tapi juga berdasarkan pengalaman saya merawat mama saya selama 15 tahun menderita diabetes. Dan dengan menonton serius ini diharapkan teman-teman bisa lebih paham terhadap diabetes sehingga dapat mengontrol kadar gula darah dengan baik bisa lepas dari obat-obatan diabetes. Selama ini pasien saya, bahkan mama saya sendiri selalu berpikir bahwa diabetes adalah gula darah tinggi. Jadi yang penyebab diabetes adalah kebanyakan makan gula. Padahal itu salah besar ya teman-teman. Apa sih diabetes itu? Diabetes adalah kelainan yang mengganggu tubuh untuk memproses gula secara optimal. Gula adalah hasil pemecahan dari karbohidrat. Jadi setiap kita makan karbohidrat, ini akan dipecah menjadi gula. Karbohidrat itu jenisnya ada banyak seperti nasi, pizza, kentang, roti, singkong, ubi, mie, pasta. Ini adalah jenis dari karbohidrat. Gula juga terkandung pada buah-buahan ya teman-teman. Gula ini tidak boleh dihilangkan seluruhnya pada tubuh. Kenapa? Karena gula punya fungsi penting, di mana gula itu sebagai sumber energi sel untuk bekerja. Sayangnya tubuh kita tidak bisa langsung menggunakan gula tersebut sebagai energi. Saat kita makan gula, gula ini akan diserap oleh saluran pencernaan. Dalam saluran pencernaan diserap oleh usus halus dan masuk ke dalam aliran darah kita. Namun, gula di dalam aliran darah belum bisa digunakan sebagai energi. Harus terikat dengan insulin terlebih dahulu, baru bisa masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi. Insulin ini diproduksi oleh sel beta di pankreas. Jadi, selama gula ini masih belum terikat oleh insulin, maka akan tetap menumpuk di aliran darah dan menyebabkan gula darah tinggi. Jadi, diabetes itu bukan hanya karena kebanyakan makan gula, tapi ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan gula tersebut sebagai energi. Pada orang sehat, mau makan gula sebanyak apapun, selama tubuhnya mampu memproses gula tersebut menjadi energi, maka tidak menimbulkan diabetes. Namun, pada penderita diabetes, karena adanya kelainan pada tubuh untuk menggunakan gula tersebut menjadi energi, maka makan nasi satu porsi saja tetap akan menimbulkan gula darah tinggi. Ya, karena saat nasi tersebut masuk ke saluran pencernaan, dipecah menjadi gula, gulanya tidak ada yang mengikat untuk masuk ke dalam sel, sehingga menumpuk dalam darah dan menjadi diabetes. Makanya, banyak sekali pasien saya maupun mama saya sendiri, itu sudah membatasi makan-makanan rendah gula, tapi ketika diukur, kadar gulanya masih tetap tinggi. Karena masalahnya bukan hanya kebanyakan makan gula, tapi karena kemampuan tubuh yang tidak bisa memproses gula tersebut menjadi energi. Diabetes itu ada banyak jenisnya, teman-teman. Secara garis besar dibagi menjadi 4. Ada diabetes tipe 1, di mana diabetes tipe 1 ini penyebabnya adalah sistem kekebalan tubuh kita sendiri, yang merusak sel beta pankreas, hingga pankreas tidak mampu lagi untuk memproduksi insulin. Insulin ini berfungsi untuk mengikat gula agar masuk ke dalam sel. Biasanya, diabetes tipe 1 ini diderta pada anak-anak, namun bisa juga muncul pada remaja maupun orang dewasa, teman-teman. Yang kedua, diabetes yang paling sering kita temui, yaitu diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini adalah kondisi ketika tubuh mengalami penurunan produksi insulin, ataupun penurunan respon insulin terhadap kadar gula darah. Biasanya, diabetes tipe 2 itu akibat pola hidup yang kurang baik. Yang ketiga, diabetes gestasional. Biasanya muncul saat kehamilan. Dan yang keempat, diabetes yang muncul karena penyakit lain. Nah, jadi diabetes tidak hanya karena kebanyakan makan gula. Dari empat resiko ini saja, kalian bisa lihat bahwa penyebab diabetes ini ada banyak. Saat ini, saya akan lebih spesifik ke diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini yang paling sering dialami oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Dok, saya itu sudah jaga pola makan dengan baik, olahraga teratur. Tapi, kenapa ya? Kok bisa kena diabetes? Teman-teman harus tahu, memang kebanyakan makan gula akan meningkatkan kadar gula di dalam-dalam berlebih. Akhirnya, ketika tubuh tidak mampu menghasilkan insulin lebih banyak dari gula yang kita serap, itu bisa meningkatkan resiko diabetes. Tapi, kebanyakan makan gula bukan resiko satu-satunya dari penderita diabetes. Ya, secara medis, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko diabetes. Yang pertama, usia 45 tahun. Semakin bertambahnya usia, terjadi penurunan pada kemampuan tubuh, termaksud fungsi pankreas. Usia di atas 45 tahun meningkatkan resiko penurunan fungsi pankreas dalam memproduksi insulin. Yang kedua, berat badan berlebih. Obesitas, overweight, kegemukan, ya, itu akan meningkatkan jumlah lemak di dalam tubuh. Lemak tersebut juga bisa terakumulasi di organ pankreas. Jadi, pankreasnya ditutupi oleh lemak, yang akhirnya mengganggu produksi insulin, serta meningkatkan resiko resistensi insulin. Resistensi insulin ini adalah kemampuan tubuh untuk memproses gula secara optimal. Makanya, sering banget kita lihat ada penderita diabetes yang awalnya gemuk sekali, lalu lama-lama menjadi kurus. Ya, itu karena tubuhnya sudah tidak mampu lagi menyimpan gula dalam bentuk lemak, akhirnya menderita diabetes. Yang ketiga, tidak aktif secara fisik. Nah, biasanya nih, penderita diabetes saat muda, mereka punya pekerjaan yang melibatkan fisik, ya. Misalnya, tentara, polisi, terus petani, ibu rumah tangga, itu kerjanya biasanya nyapu, ngepel, nyuci, setrika, gitu ya. Namun, seiring bertambahnya usia, aktivitas fisik itu menurun. Entah karena sudah ada yang disuruh-suruh, entah karena lebih banyak bekerja di depan layar, duduk seharian di depan meja. Nah, ketika kita makan, tapi langsung digunakan untuk bergerak, itu tubuh akan memproses gula lebih cepat. Namun, ketika kita tidak aktif bergerak, gula yang masuk ke dalam tubuh, itu akan ditimbun menjadi lemak. Lama-lama ketika masuknya gula dalam tubuh, lebih banyak daripada pemprosesan gula tersebut, itu akan meningkatkan resiko gula darah tinggi. Punya orang tua ataupun saudara yang menderita diabetes. Jadi, ada dua kemungkinan nih, teman-teman. Yang pertama, diabetes memang merupakan penyakit genetik. Jadi, kalau teman-teman punya orang tua, kakek nenek ataupun saudara yang menderita diabetes, besar kemungkinan teman-teman bisa menderita diabetes juga. Dan yang kedua, adalah kebiasaan pola hidup dalam keluarga tersebut. Biasanya, ketika orang tua kita sering makan banyak gula, obesitas itu anaknya ikut makan banyak gula. Kebiasaan tersebut menurun yang akhirnya meningkatkan resiko diabetes. Jadi, diabetes memang penyakit genetik. Dia bisa menurun. Tapi, genetik diabetes tidak harus menjadi diabetes jika dia bisa menjaga pola hidup dengan baik. Contohnya, seperti aku. Ya, mamaku itu menderita diabetes. Namun, aku sendiri karena sudah menjaga pola hidup dengan baik, diabetes tersebut tidak menurun pada diriku. Yang kelima, punya latar belakang keluarga Afrika Amerika, Latin Hispanic, atau Indian Amerika. Nah, sebenarnya orang Asia sendiri lebih rendah ya resikonya menderita diabetes. Tapi, karena pola hidup yang kurang bagus, akhirnya diabetes menjadi penyakit 10 besar tertinggi di Indonesia. Punya tekanan darah tinggi di atas 140 per 90 mmHg. Punya kadar kolesterol HDL yang rendah, di bawah 35 mg per dl Hg pada pria, dan 45 mg dl Hg pada wanita, atau punya kadar triglycerida yang tinggi di atas 250 mg per dl Hg. Punya yang terakhir, punya sindrom polikistik ovarium. Faktor resiko ini dapat meningkatkan kemungkinan teman-teman menderita diabetes. Jadi, sampai sekarang paham ya, bahwa diabetes itu tidak hanya disebabkan karena kebanyakan makan gula, tapi juga dipengaruhi oleh faktor resiko tersebut. Lalu, diabetes itu gejalanya apa aja dok? Ada yang disebut gejala klasik diabetes. Gejala klasik diabetes ini adalah polifagi, atau merasa lapar terus-menerus, polidipsi, merasa haus terus-menerus, poliurinaria, merasa ingin kencing terus-menerus, dan yang terakhir adalah berat badan menurun drastis. Jadi, biasanya penderita diabetes akan mengalami 3 gejala awal, yaitu polifagi, poliuri, dan polidipsi, baru jika tubuh tidak mampu sama sekali untuk mengelola gula darah, yang akhirnya keluar melalui kencing, itu akan menyebabkan penurunan berat badan yang drastis. Yang pertama, polifagi, atau sering lapar terus-menerus. Jadi, teman-teman sudah makan, tapi masih kelaperan. Dan biasanya pilihan makanan itu yang manis-manis. Nah, menariknya, orang diabetes itu walaupun makan, berat badannya tetap stabil, bahkan semakin kurus. Karena gula yang masuk ke dalam tubuh, itu tidak bisa digunakan sebagai energi, tapi langsung dikeluarkan melalui air kencing. Akhirnya, muncul ke respon kedua, yaitu poliurinaria, sering kencing. Biasanya kalau orang normal, itu kencing setiap 4-5 jam sekali ya, tapi penderita diabetes itu bisa kencing setiap jam. Bahkan, sering kencing ini, juga mengganggu tidurnya. Pada waktu tidur malam, itu bisa terbangun 2-3 kali hanya untuk kencing. Ini harus diwaspadai nih, teman-teman. Dan yang ketiga adalah polidipsi. Jadi, sering haus. Sudah minum, tapi masih kepengen minum lagi. Karena tadi gula dalam darah terlalu tinggi, akhirnya tubuh berusaha untuk mengeluarkan gula tersebut dalam bentuk kencing ya. Akhirnya terjadi respon haus. Teman-teman kepengen minum terus, kencing lagi, kepengen makan. Dan yang terakhir adalah penurunan berat badan. Nah, jadi penderita diabetes itu awalnya gemuk, karena gula yang dimakan itu ditumpuk dalam bentuk lemak. Tapi, ketika proses gula menjadi lemak itu lebih lambat, daripada masuknya gula pada tubuh, maka tubuh sudah tidak mampu untuk memproses gula tersebut. Akhirnya, gula yang seharusnya jadi lemak itu keluar dalam bentuk urin. Nah, lama-lama karena tubuh tidak mampu untuk memproses gula darah tersebut, teman-teman akan kurus dengan sendirinya tanpa diet. Jadi, sudah makan banyak, tapi tetap kurus saja. Ya, dan ini terjadi oleh mamaku. Jadi, mamaku awalnya gemukan, lalu dia bangga banget bercerita, wah, mama ini dalam waktu satu bulan, itu bisa turun berat badan 6 kilo, padahal tidak diet sama sekali. Nah, di sini aku mulai curiga, wah, jangan-jangan mama ini diabetes. Dan benar, ketika dicek gula darahnya, mama menderita diabetes. Jadi, teman-teman, ketika punya saudara atau pun keluarga yang awalnya gemuk, terus tiba-tiba kurus tanpa diet, itu harus diwaspadai.